Halan pemain terbaik Liga Inggris versi jurnalis Musim William Saliba dan Zinzenko berakhir Messi siap dimainkan PSG akhir pekan ini Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Semi-final Liga Champions di leg pertama tuntas di tengah pekan ini Dilansir dari Sky Sport Bursa taruhan di Eropa tidak banyak komposisi yang berubah Manchester City masih jadi unggulan pertama dijagokan juara Menariknya, juara bertahan Real Madrid justru diunggulkan ketiga Inter Milan yang raih kemenangan jadi unggulan kedua Bursa taruhan di Sky Bad melansir Kemungkinan City juara Liga Champions musim ini di angka 60% Inter Milan di angka 25% Real Madrid di angka 18% Dan AC Milan di angka 6% Harry Keane merupakan top skor sepanjang masa Tottenham Metspur dengan 276 gol Ia menyalip Jimmy Gravers pada musim ini dan diperkirakan akan terus mempertajam catatan Di level Premier League, ia kini sudah mencetak 209 gol Dan menempati posisi kedua daftar top skor sepanjang masa CEO Tottenham Daniel Levy baru-baru ini mengungkapkan harapannya untuk mendirikan patung Harry Keane di depan stadion Ironisnya, rencana tersebut terungkap di saat masa depan Keane sedang dispekulasikan AC Milan vs Inter Milan bermain di San Siro pada leg pertama semifinal Liga Champions Inter Milan raih kemenangan 2 gol tanpa balas Eks pemain Liverpool Stephen Girard mengementari laga tersebut Baginya AC Milan tampil berantakan Kebobolan cepat di ajang Liga Champions Apalagi sudah di fase gugur Merupakan hal yang menurut Stephen Girard harus dihindari Sebab hal itu akan membuat mental lawan jadi lebih kuat Girard pun memberikan peringatan buat AC Milan Harapan bangkit secepatnya karena ini adalah laga semifinal Liga Champions AC Roma First Bayern Leverkusen berlangsung di Olimpico Serigala Ibu Kota amankan kemenangan 1-0 lewat sepakan Eduardo Bovee Di menit ke-62 saat memaksimalkan pula rebound Eduardo Bovee sang bintang kemenangan masih berusia 20 tahun Gelendang tengah AC Roma ini merupakan jebulan Akademi Klub Yang sejak musim lalu dipromosikan Nusimurinho ke squad utama Pertumbuhan Bovee merupakan pekerjaan orang tuanya dan neneknya Saya hanya menjalankan tugas untuk membantunya berkembang Jelas Susi Mourinho dilansir dari situs resmi UFA Tiago Silva ingin menyudahi karirnya di Chelsea Karena ia mulai tidak betah dengan situasi Chelsea saat ini Sangbeck menilai Chelsea semakin amburadul setelah dimiliki oleh Tutbolli Ia menilai tidak ada arah yang jelas dari squad Chelsea saat ini Sangbeck dikabarkan ingin pulang ke Brazil Pemain berusia 38 tahun itu berencana untuk menutup karir profesionalnya di tanah kelahirannya Silva sendiri dikabarkan sudah didekati sejumlah klub Serie A Brazil Dan saat ini ia hampir memfinalisasikan kepindahannya Diri Maguire memang selalu jadi perbincangan di kalangan para pencipta sepak bola Inggris Ini disebabkan Sangbeck kerap membuat blunder yang merugikan Manchester United Santer Breda rumor bahwa Maguire ingin cabut di musim panas nanti Ia dikabarkan ingin cabut setelah ia minim mendapatkan jam bermain di squad Manchester United musim ini Ex-pemain setan merah Louis Saha menilai MU tidak boleh menghalangi kepergian Maguire di musim panas nanti Ia menilai Sangbeck tidak cukup bagus untuk bermain di MU Raksasa Serie A Juventus telah bergerak cepat guna menyambut musim 2023-2024 mendatang Dengan merilis jersey home terbaru mereka Jumat sore waktu Indonesia Barat Kostum kandang Juventus untuk musim depan masih mengusung warna hitam putih khas mereka Selain itu, jersey ini juga masih diproduksi oleh Adidas dan mengusung jeep sebagai sponsor dada Juventus mencoba membawa nuansa baru dalam kostum mereka Ada tambahan corak kuning dengan porsi cukup signifikan di bagian logo klub dan sponsor Serta tiga garis khas Adidas Timnas Indonesia berpeluang menjalani pertandingan persahabatan melawan timnas Rusia Usai Menpora Dito Ariotejo bertemu duta besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila G. Forbieva Pihak Kemenpora juga memastikan ada undangan dari pihak Rusia untuk menjalani pertandingan persahabatan Melawan timnas Indonesia Pertandingan persahabatan melawan Rusia bisa digunakan timnas Indonesia sebagai persiapan yang cukup bagus Jelang tampil di Piala Asia tahun 2023 yang dikelar di Qatar Apalagi Indonesia tergabung di grup neraka Aes Roma sudah memutuskan untuk menjual Tami Abraham Mereka tahu bahwa sang striker ingin kembali ke Inggris Jadi mereka menilai sia-sia menahan kepergihannya di musim panas nanti Jadi jika ada tawaran yang bagus untuk sang striker Maka Aes Roma akan menjual sang striker Cialorosi sendiri membantrol harga sang striker cukup tinggi Tebusan sekitar 40 juta pon sterling dibutuhkan untuk merekrut sang striker Abraham dinilai layak dihargai dengan mahal karena usianya yang masih muda Dan sisa kontraknya yang masih cukup panjang Pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano mengeklaim Bahwa proses negosiasi antara Chelsea dan Pochettino sudah berlangsung sejak satu bulan terakhir Sejauh ini proses negosiasi berjalan dengan positif Kedua pihak sama-sama memiliki keinginan untuk bekerja sama Saat ini proses negosiasi dilaporkan sudah mencapai tahap akhir Sehingga sedikit lagi Pochettino akan menjadi manajer Chelsea Proses negosiasi ini berpotensi selesai sebelum bulan Mei tahun 2023 berakhir Namun Pochettino baru akan bekerja di Chelsea pada musim 2023-2024 Liverpool terseok-seok Tak ada trofi yang berhasil diamankan musim ini Bahkan peluang untuk finish 4 besar Liga Inggris Bergantung pada tim-tim lain Inkonsistensi menjadi persoalan besar pasukan Jurgen Klopp Dengan sorotan besar mengarah ke gaya bermain yang tak seenerjik sebelum-sebelumnya Loyonya Liverpool musim ini diakini karena dampak musim lalu yang menguras Plus turunnya performa sejumlah pemain khususnya di lini tengah Tapi jelang akhir musim Klub Merseyside itu bangkit dan tak terkalahkan di delapan pertandingan Dan memenangi enam yang teranyar Juventus menunggu putusan pengadilan yang berpeluang bikin mereka dihukum pengurangan poin Pengadilan akan memberikan keputusan pada 24 atau 25 Mei Jaksa FIGC QC Pecine sempat menuntut pengurangan 9 poin kepada Juventus Hukuman ini besar kemungkinan bisa dijatuhkan kepada senyumnya tua pada hasil persidangan baru nanti Chief Football Officer Juventus, Francisco Calvo Berharap situasi ini tak berpengaruh kepada para pemain Juventus di sisa musim ini Ia menegaskan para petinggi Juventus akan berusaha keras untuk menghindarkan tim mereka dari sanksi Muncul perdebatan di sosial media Lebih hebat mana nanti Jose Mourinho juara Liga Eropa atau Pep Guardiola juara Liga Champions Keduanya diambang rekor Dilansir dari Sportbible Jose Mourinho bisa jadi pelatih pertama AS Roma yang raih titel juara Liga Eropa Dan back-to-back juara kompetisi antar klub Eropa Musim lalu juara UFA Conference League Pep Guardiola juga bisa jadi manajer pertama Manchester City Yang sabat di Telika Champions Setelah dua musim lalu cuma finish jadi finalis Musim ini Di Maria menjadi salah satu pemain andalan Masimiliano Allegri Ia berhasil mengemas 8 gol dan 7 asis dari total 35 pertandingan bersama sinyumnya tua Dan beberapa pekan terakhir manajemen Juventus mengelar negosiasi dengan agen Di Maria Terkait kontrak sang pemain Sejauh ini proses pembicaraan berjalan lancar Karena kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama ini Saat ini proses negosiasi itu sudah memasuki tahap final Sedikit lagi kedua pihak akan menyepakati kontrak baru tersebut Christian Pulisic memasuki musim keempatnya bersama The Blues Ia masih kesulitan untuk tampil sebagai starter reguler Situasi ini membuat ada banyak spekulasi mengenai masa depan sang winger Ia dilaporkan banyak di dekati klub-klub top Eropa Dan ia disebut akan cabut dari Chelsea Menurut Fabrizio Romano Pulisic cukup frustasi hanya menjadi pemain pelapis di sekuat Chelsea dalam 4 musim terakhir Alhasil sang winger memutuskan untuk cabut Dan mencari klub baru yang bisa memberinya jam bermain reguler Sepak terjang Erling Haaland di ganjar penghargaan Haaland terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris 2022-2023 versi jurnalis Football Writer Association Pember Norwagia itu sedang menikmati musim debut yang spektakuler bersama Manchester City Haaland sudah mencetak 51 gol dalam 47 pertandingan di semua kompetisi Kontribusi Haaland membantu The Citizen masih di jalur memenangi dribble yang bersejarah Dikutip dari ESPN Pesipak bola berusia 22 tahun itu menang mutlak dengan raihan 82% suara PSG memberi sanksi 2 minggu kepada Messi pada awal Mei ini Hukuman ini diberikan karena sikap indisipliner Lionel Messi yang terbang ke Arab Saudi tanpa izin klub Messi kemudian meminta maaf kepada Paris Saint-Germain dan rekan setimnya Kini Messi diizinkan kembali ke klub setelah video permintaan maaf Ex-Barcelona itu sudah berlatih lagi bersama squad PSG pada Kamis Pelatih PSG Christophe Kaltier angkat bicara mengenai kembalinya Messi ke squad Dia menyebut Messi bakal disiapkan dalam pertandingan melawan Ajak Yung pada hari Minggu Penampilan cemerlang Andre Onana di bawah mistar Inter Milan musim ini menarik minat sejumlah tim Alhasil rumor soal kepergian Onana ke klub baru di musim panas tahun 2002 ketika nanti berambus kencang Kendati begitu CEO Inter Milan QCB Marota santai menghadapi rumor-rumor tersebut Ia sangat yakin Onana masih akan bertahan di Inter Marota menuturkan Inter terlalu menghargai apa yang sudah dilakukan Onana untuk tim Melepasnya begitu saja di musim panas tahun 2023 jadi rencana yang tidak pernah terpikirkan Pada bulan Februari, Iye Borusan mengumumkan bahwa Mahmud Dahud menolak untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis disignali Dunapark setelah 6 tahun berada di klub tersebut Dahud nampaknya sudah tak dibutuhkan lagi oleh pelatih Dortmund, Edin Terzik Sehingga ia angkan untuk menjanjikan masa depannya di Dortmund di tengah ketertarikan yang besar dari Premier League Dilansir dari Sport1, pemain berusia 27 tahun itu terlihat mengejar penerbangan dari Dusseldorf ke London untuk menjalani tes medis pada awal pekan ini Bayer akan menghadapi Salke dalam laga lanjutan pekan ke-32 Bundesliga Thomas Dussel akan menurunkan Thomas Muller di pertandingan tersebut Saat ini Muller sedang mengalami masalah sulit di panggung cadangan dalam beberapa pekan terakhir Sejak Dussel mengambil alih komando, menit bermain Muller turun drastis Kini Dussel menolak untuk berspekulasi tentang masa depan Thomas Muller bersama Bayer Munchen Ia menilai bahwa sang pemain merupakan sosok kunci bagi tim bahkan dalam perannya sebagai pemain pengganti sekalipun Mundo Deportivo melaporkan Barcelona sebenarnya sudah menyiapkan proposal tawaran untuk Fiorentina Hanya dalam waktu beberapa hari laporan yang sama menjelaskan Bahwa Barcelona sudah berubah pikiran Nilai tawarannya akan dinaikkan Tidak tanggung-tanggung Barcelona bersedia untuk menawar Amrabat di angka 40 juta euro Ya, selisih dari permintaan Fiorentina kini sudah dekat Laporan tersebut menjelaskan Dengan tawaran tersebut Barcelona dan Fiorentina akan lebih mudah untuk menegosiasikan transfer Amrabat Rodrigo Gus telah mencatatkan gol dan asis yang cukup banyak di musim ini Dan penampilan fantastis mungkin merupakan hasil dari cincin pintar yang dia gunakan ketika tidur Gadget mengirimkan informasi ke pelatih pribadinya Untuk menyesuaikan sesi latihan berdasarkan bagaimana sang winger beristirahat Sistem ini terbukti sangat efektif Sehingga Madrid mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam squad musim depan Agar setiap pemain dapat menyesuaikan sesi latihan pribadi mereka Berdasarkan kualitas tidur mereka Arsenal dapat kabar buruk dalam upaya meraih gelar juara Liga Inggris Karena William Saliba dan Alexander Zinchenko harus absen hingga akhir musim Zinchenko mengalami cindera batis saat Arsenal menang di markas Newcastle United Akhir pekan lalu Dilansir dari Daily Mail Zinchenko tidak punya cukup waktu pulih dan kembali ke tim untuk musim ini Sedangkan Saliba sudah absen membela Arsenal sejak pertengahan Maret Saliba sebenarnya ngebet ingin kembali bermain Namun Arsenal tidak ingin mengambil resiko dengan membiarkan sang pemain absen hingga akhir musim untuk pemulihan Manchester United sudah menyedurkan kontrak baru kepada De Gea Namun banyak laporan menyebutkan bahwa kontrak tersebut bakal ditolak oleh sang keeper Apabila kontrak anyar ini ditolak Maka Manchester United bakal mengambil langkah darurat Keeper Everton Jordan Pickford akan didatangkan untuk menjadi keeper utama musim depan Akan tetapi Manchester United baru akan secara agresif menggunakan opsi darurat dengan mengejar Pickford Setelah ada kepastian soal pemilik baru Entah itu Sir Jim Ratcliffe atau Seh Jasim MU akan berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Wolverhampton Wonders di Premier League akhir pekan ini Duel MU vs Wolverhampton akan digelar di Old Trafford Sabtu 13 Mei tahun 2023 malam waktu Indonesia Barat Namun MU terancam tak diperkuat oleh Rashford saat melawan Wolverhampton Striker Inggris itu mengalami cedera Padahal Marcus Rashford sejauh ini mencetak 16 gol di Premier League Secara keseluruhan dia sudah mengemas 29 gol untuk MU di semua kompetisi musim ini Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya